Halo Youtube, jumpa lagi dengan channel Setiawan Ape, channel dunia tanaman dan olahannya Tapi sebelum kita mulai, bantu kami mengembangkan channel ini dengan klik tombol subscribe ya teman-teman Halo teman-teman, jumpa lagi kita di channel Setiawan Ape Saat ini saya menemukan pohon atau tanaman daun sirih Tanaman sirih ya, bukan tanaman daun sirih Seperti yang kita tahu teman-teman, yang namanya daun sirih itu merupakan tanaman obat atau tanaman herbal alami ya Tanaman obat alami yang tidak mengandung bahan kimia Yang paling umum digunakan itu dan kebetulan saya juga beberapa kali pernah menggunakan untuk anak saya itu adalah untuk mengobatin mimisan Jadi itu daunnya dipotong separoh, kemudian dilinting, kemudian dimasukkan ke dalam lebang hidung Nah, enggak berapa lama itu mimisan akan berhenti sendiri Itu yang saya alamin pada saat anak saya sedang mimisan Berikut ini adalah pengertian daun sirih menurut Wikipedia dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh manusia Sirih merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain Tanaman ini bisa mencapai tinggi 15 meter Tinggi juga ya Batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas, dan merupakan tempat keluarnya akar Daunnya yang tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tumbuh berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas Panjangnya sekitar 5-8 cm, dan lebar 2-5 cm Di Indonesia, sirih merupakan flora khas provinsi Kepulauan Riau Masyarakat Kepulauan Riau sangat menjunjung tinggi budaya upacara makan sirih Khususnya saat upacara penyambutan tamu dan menggunakan sirih sebagai obat berbagai jenis penyakit Walaupun demikian, tanaman sirih banyak dijumpai di seluruh Indonesia, dimanfaatkan atau hanya sebagai tanaman hias Sirih berkasiat menghilangkan bau badan yang ditimbulkan bakteri dan cendawan Daun sirih juga bersifat menahan pendarahan, menyembuhkan luka pada kulit, dan gangguan saluran pencernaan Selain itu juga bersifat mengerutkan, mengeluarkan dahak, meluruhkan ludah, hemostatik, dan menghentikan pendarahan Biasanya untuk obat mimisan, dipakai 2 lembar daun segar, dicuci, digulung, kemudian dimasukkan ke dalam lubang hidung Berikut ini adalah kegunaan sirih sebagai obat herbal Mengobati batuk, sariawan, bronkitis, jerawat, keputihan, sakit gigi karena berlubang, demam berdarah, haid tidak teratur, asma, radang tenggorokan, gusi bengkak, membersihkan mata, bau ketiak, dan bau mulut Untuk pemakaian luar, daun ini bisa digunakan sebagai penyembuh eksim, luka bakar, koreng, kurap kaki, bisul, mimisan, sakit mata, pendarahan gusi, mengurangi produksi asi yang berlebihan, dan menghilangkan gatal Oke teman-teman, jadi sebanyak itulah kasiat daun sirih bagi kesehatan tubuh manusia Tapi untuk penggunaan yang lebih aman, ada baiknya teman-teman mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter yang biasa menangani ya Seperti video-video sebelumnya, saya menyertakan foto-foto yang diambil selama saya membuat video tanaman ini Semua foto ini adalah original, kecuali beberapa foto yang saya ambil dari situs pexels.com Oke teman-teman, sampai disini dulu video saya kali ini Jika video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya Terus jangan lupa subscribe, like, dan kirim komentar di kolom di bawah video ini Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya Setiawan AP, undur diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!